bibit indigo vera disimpan selama 7 bulan masih bisa tumbuh apa enggak tanpa bahan pengawet mari kita lihat bersama baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dengan channelnya mas angkur ya oke untuk kesempatan kali ini mas angkur akan memberitahukan informasi tentang bibit biji indigo vera ya teman-teman jadi disini yang saya buat video ini bagaimana biji indigo vera yang udah lamanya 8 bulan 7 bulan ya 7 bulan dari panen tapi kok masih bagus tumbuhnya ya apa sebabnya dan gimana caranya baik disini akan saya lihatkan yaitu biji indigo vera yang udah 7 bulan disimpan tapi masih tumbuh bagus tumbuh normal itu kenapa ya kalau bisa seperti itu teman-teman ya ya yang mungkin dengan perawatan yang begitu bagus begitu pintar untuk merawat jadi kalau semua itu tanpa dirawat ya jelas akan mengakibatkan tidak kumbah atau rusak bibit tersebut ini karena disini mas angkur nyimpannya bagus sering dijemur ya jadi minimal satu minggu itu dijemur setiap satu minggu dijemur kering dipanaskan ini mau saya coba untuk bikin kecambah ya teman-teman ini saya ambil satu bungkus satu bungkus tak masukkan dalam gelas berisi air ya seperti itu caranya bikin kecambah nah ini harus di apa ya ditenggelamkan nah seperti ini caranya ini untuk teman-teman untuk rekan-rekan semua yang ingin bikin kecambah caranya seperti ini ini uji coba bagaimana bibit yang udah 7 bulan masih tumbuh bangga nanti jadinya seperti apa nah berarti kalau bibit yang ngapung itu ya yang di atas itu berarti bibit jelek ya teman-teman berarti yang ke bawah itu bagus yang tenggelam itu bibitnya bagus itulah perbedaannya nah setelah ini setelah direndam satu hari satu malam ya ini satu hari satu malam saya rendam pakai air dingin enggak usah pakai air panas enggak apa-apa air panas juga enggak apa-apa air dingin juga bagus lebih bebas ya nah nah udah satu hari satu malam kita siapkan kita siapkan untuk mengesokkan untuk meniriskan ya untuk mengeringkan dituangkan di sini ditiriskan dikeringkan dulu nah jadinya seperti ini ini besar-besar bijinya ini sudah dikeringkan sudah direndam satu hari satu malam nah baru ditabur di sini gandan basah ya teman-teman ya ini saya kasih tisu tisu bawahnya seperti ini aja caranya seperti ini caranya nanti abis itu kita lihat sekitar tiga hari selama tiga hari itu harus disiram selama tiga hari itu harus disiram yang minimal satu hari sekali disiram nah kita tutup kita tutup dengan tisu lagi ini kalau yang berjumlah banyak pakai daun di bawahnya itu teman-teman pakai daun kanan atas bawah pakai daun pisang itu bagus juga berjumlah sedikit ya makanya cukup dengan seperti ini ya sambil menunggu jangan lupa ya sambil menunggu video ini jangan lupa dukung channel masyarakat dengan cara like, komen, dan subscribe-nya kemudian share ke seluruh dunia oke ya jadi seperti itu ini seringkali disiram ya jangan lupa disiram kalau kering gak tumbuh ini nanti bagaimana bim salabim bagaimana tumbuhnya dengan bibit yang udah lama apa masih bisa tumbuh apa enggak ya seperti ini ini nanti setelah kusiram tiap hari pokoknya usahakan selama tiga hari jangan dibuka nanti tambah rusak kalau udah tumbuh nah bagaimana hasilnya oke nah teman-teman ya ini kena musibah kemarin karena saya simpan di tempat yang tidak aman makanya ini dimakan tikus jadi bijinya tinggal sedikit ya alhamdulillah meskipun sedikit ini teman-teman hidup semua ya ini sisa-sisa tikus ya sisa tikus tinggal segini ini alhamdulillah juga hidup semua nah berarti biji yang selama tujuh bulan disimpan ini alhamdulillah masih bagus masih tumbuh normal ya ini banyak sekali disini semua tumbuh ya ini baru tiga hari empat hari empat hari dari waktu itu kita mulai nutup ini tengah hari ya teman-teman berarti sekitar empat hari nah empat hari seperti ini udah mulai tumbuh semua ya sayangnya ini udah diobrak sama tikus jadi sisanya sedikit itu alhamdulillah tumbuh dengan normal ya bagus tumbuhnya berarti ini bisa dibilang 95% hidup ya jadi untuk rekan-rekan semua yang ngambil yang minta bibit dari mas sanggur yang gak tumbuh berarti ya berarti salah untuk penanganan ya salah untuk penyemaian karena mas sanggur disini nyoba alhamdulillah seperti ini bagus kecambahnya normal tumbuh normal ya karena ini masih sekitar umur empat hari makanya masih pendek masih pendek jadi untuk itu mas sanggur banyak mengucapkan terima kasih sekali jadi terima kasih kepada siapa benar-benar Tuhan yang maha kuasa tentunya ya karena bibit udah tujuh bulan alhamdulillah masih keadaan bagus tumbuh normal seperti itu itu untuk teman-teman semua yang mau order yang mau minta bibit indigo vera masih ada ya ini yang salah satunya ini sebagian dari yang diminta teman-teman semuanya masih banyak jadi picinya masih bagus meskipun tujuh bulan lapan bulan alhamdulillah pokoknya jangan khawatir bibit dari mas sanggur itu bibit pilihan jadi pokoknya untuk satu tahun kemarin waktu itu satu tahun masih bagus ya satu tahun tak kesemai masih bagus jadi jangan khawatir berarti kalau rekan-rekan semua minta dari saya rusak enggak tumbuh berarti ya salah penyembuhan ya berarti kalau enggak tumbuh berarti ya salah di penyembuhan saja karena mas sanggur uji coba membuktikan bahwa biji tersebut bagus seperti yang ada di video saat ini tentunya oke sepan mungkin itu saja sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat buat para subscriber semua khususnya umumnya pada para pecinta pantalak se-Indonesia baik sekali lagi mas sanggur akan untuk diri dari hadapan ke-rakan semua ada kurang lebihnya saya minta maaf seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati